Misaratusan peserta yang tergabung dalam perusahaan retail PMA Live Indonesia menggelar acara Rally Meeting PMA Live Award 2019 di Palace Hotel Cipanas Puncak, Ciajur. Dalam kegiatan tersebut, PMA Live mempromosikan tenaga distribusi perusahaan yang dapat mencapai karir terbaik. Bertempat di Palace Hotel Cipanas Puncak, Kabupaten Cianjur, PMA Live Indonesia menggelar Rally Meeting PMA Live Award 2019 yang diikuti sekitar 300 peserta dari sejumlah daerah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Acara ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan apresiasi, serta mempromosikan tenaga distribusi perusahaan PMA Live Indonesia yang dapat mencapai karir-karir terbaik seperti karir manajer. Untuk pencapaian menjadi karir terbaik manajer, pihak perusahaan PMA Live Indonesia memberikan motivasi melalui kompetisi terhadap distributor yang nantinya akan diberikan hadiah serta perjalanan ke luar negeri seperti Bangkok, Pattaya. Seperti halnya karir menjadi manajer yang didapat oleh Gusti dan Hero pada tahun 2019 ini. Menurutnya harus ada hal lebih, yaitu sebuah komitmen serta tekat dan prinsip terkait cara melakukan perubahan ke depan dan mempunyai target, standar diri untuk melakukan yang terbaik di dalam perusahaan. Oke, pada umumnya yang saya lakukan untuk mendapatkan posisi karir manajer di perusahaan PMA Live Indonesia ini sama halnya yang dilakukan oleh orang lain. Tapi memang ada beberapa hal lebih yang saya lakukan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Contohnya banyak orang mengatakan, orang lain harus punya komitmen, butuh waktu dan takdir Tuhan. Tapi yang mereka tahu tentang komitmen hanyalah tentang janji atau sebuah kesetiaan dalam sebuah pekerjaannya. tanpa mereka tahu perubahan perkembangan mereka ke depannya untuk mendapatkan sebuah target untuk sukses di perusahaan ini. Nah, tapi menurut saya pribadi, di dalam sebuah komitmen itu butuh yang namanya sebuah tekat dan prinsip bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan proses kita secepat mungkin. Berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang keberhasilan, seperti umumnya kalau kita tanya banyak orang di luar sana bahwa mereka selalu bilang harus bekerja keras. Yang kedua, harus semangat, percaya diri, punya komitmen. Tapi nilai lebih yang saya harus miliki, yang pertama, saya harus berpikir besar. Artinya, artinya di saat mendapatkan yang namanya benturan, di saat mendapatkan yang namanya tekanan, ataupun dorongan yang membuat mungkin banyak orang lain tidak siap untuk menerimanya, tapi saya jadikan itu semua sebagai pekal, jembatan untuk saya bisa mencapai kualifikasi yang namanya manajer. Oke, yang kedua, saya selalu berpikir untuk fokus pada satu titik, satu tujuan. Artinya, tidak ada ruangan-ruangan ataupun celah-celah atau kotak-kotak yang membuat pikiran saya terganggu karena saya punya tujuan. Selain itu, kiat menjadi sukses adalah harus berkomitmen teguh dan mau bekerja keras, yang tentunya harus ada pengorbanan tenaga dan pikiran. Sementara itu, menurut Robinson sebagai kepala organisasi PMA Life, dalam kegiatan PMA Life Award 2019 ini, bertujuan selain untuk memberikan apresiasi, juga mempromosikan setiap tenaga distributor PMA Life menjadi karir manajer hingga senior manajer. Kita memberikan motivasi itu dengan cara sering memberikan kompetisi ya. Karena kompetisi-kompetisi yang paling besar ya, itu kompetisi berupa perjalanan ke luar negeri, kita berikan kompetisi hadiah, dan kita berharap satu tahun ke depan itu ada kompetisi tentang mobil. Yang terjadi, ada terjadi peningkatan. Dari awal berdiri perusahaan sahabat detik ini sering terjadi peningkatan. Nah, buktinya ya, lahirlah manajer-manajer, kita memberikan apresiasi, kita memberikan sedikit lebih kepada manajer-manajer yang sudah bekerja keras untuk mereka bisa berlibur di luar negeri. Ya, itulah sebenarnya. Bahwa di mana-mana kalau kita kenal namanya perusahaan distributor, pasti semua orang akan menjadi distributor. Dan memang selamanya akan menjadi distributor. Tapi hal lebih yang terjadi adalah tidak demikian di PMA Live. Menjadi sebuah distributor prosesnya. Tapi tujuan kami adalah setiap orang itu bisa mencapai karir-karir terbaik yang sudah kami siapkan. Melalui kegiatan tersebut, mudah-mudahan ke depan, sebagian orang dapat menjadi bagian di perusahaan retail tersebut untuk menuju karir-karir yang cemerlang dan PMA Live di tahun yang akan datang meningkat menjadi lima kali lipat dari tahun sekarang serta dapat menggandeng bisnis partner dan stakeholder yang lain. Heri Setiawan, Bandung TV